Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Di sini kami akan mempraktekkan sebagai bukti bahwa batang berfungsi menyalurkan air ke seluruh bagian tukung tumbuhan. Dan, alat dan bahan yang harus disediakan, yang satu, tanaman tumbuhan pacar China, gelas bening, air, pewarna makanan, dan karter. Kemudian, gelas kosong diisi air setinggi 2 cm. Setelah itu, diisikan pewarna secukupnya ke dalam gelas bening. Langkah selanjutnya, kita memotong bagian akar dari tumbuhan pacar China. Lalu, dimasukkan ke dalam air yang berisi pewarna. Setelah 30 menit, kita ambil hasilnya tumbuhan pacar China. Karena, tanaman ini yang sudah dicelupkan ke dalam air, berubah menjadi merah. Ini membuktikan bahwa air mengalir sampai ke bagian tubuh tumbuhan yang lain. Mari kita buktikan bahwa batang menyalurkan air ke seluruh tubuh tumbuhan. Dengan cara memotong tanaman pacar China. Setelah batang tanaman pacar China dibelah, batang tanaman pacar China berubah menjadi merah. Terima kasih telah menonton!